Intro Apa kabar Pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria. Selengkap ya. Pasca viralnya anggota kepolisian memukul peserta demo di Tanggerang dan aksi pemaksaan polisi kepada masyarakat, Kapolri mengeluarkan surat telegram kepada Kapoldase Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko mengapresiasi terbitnya surat telegram Kapolri. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Submi Dasko meminta surat telegram tersebut dilaksanakan dengan baik oleh seluruh personil kepolisian di Indonesia dan mendorong terbentuknya personil kepolisian yang humanis guna menjaga kepercayaan masyarakat pada polisi. Dengan telegram tersebut, para kepolisian dapat melaksanakan dengan baik agar keamanan masyarakat dan kenyamanan masyarakat di Indonesia menjadi terjaga. Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko juga mengatakan, pembentukan tim investigasi terkait sanksi badan anti-doping dunia atau WADA terhadap Indonesia bukan solusi terbaik. Sanksi dari WADA harus menjadi pelajaran untuk lembaga anti-doping Indonesia atau LADI berbenah dan melakukan kinerja dengan objektif serta optimal. Itu mari menjadi pelajaran kepada kita semua. Bahwa kemudian hal ini terjadi, tentunya beberapa pihak yang mengetahui, termasuk di situ ada LADI. Surat telegram Kapolri diterbitkan tertanggal 18 Oktober 2021, salah satunya menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Ada pun terkait sanksi WADA terhadap Indonesia karena LADI tidak mampu memenuhi rencana jumlah tes doping tahunan. Zikri Dandenus, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi atau Balek TPR RI menilai Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran atau RUU Dikdok mendesak untuk segera disahkan, sebab di tengah pandemi masyarakat membutuhkan banyak tenaga medis. Pokok dari RUU Dikdok diharapkan bisa mengembalikan semangat humanisme dalam pendidikan kedokteran. Wakil Ketua Balek DPR RI Willy Aditya mengungkapkan, uji kompetensi atau UKMPPD dalam Undang-Undang Dikdok saat ini akan direvisi, sebab dinilai menghambat tahapan mahasiswa lulusan kedokteran. Willy menambahkan, di era digital, dunia kedokteran harus mampu beradaptasi dengan pendekatan proyektif ilmu pengetahuan yang bersifat teknologi informasi. Hubungan dokter ini bukan hanya hubungan antara konsumen dengan produsen. Ini kan bukan orang dagang ini, tapi ini kan bicara kemanusiaan. Nah, spirit kemanusiaan, dokter-dokter kita harus dilengkapi dengan jiwa kemanusiaan yang elementer. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifah, menyarankan, agar kuota dokter diatur dalam perubahan RUU Dikdok. Sebab menurut Ledia, jika kuota tidak diatur, maka jumlah dokter akan bertumpuk di suatu daerah atau wilayah tertentu. Pelayanan itu nyangkut ke pasien. Nah, ketika kita bicara tentang ini, berarti kan harus kita jadikan pembicaraan, apakah seleksi mahasiswa kedokteran ini nanti mau pakai sistem samain aja, ujian tulis, akademis aja, atau termasuk juga harusnya dilihat pasien. Karena nanti banyak dokter, udah jadi dokter, langsung spesialis, tapi nggak mau praktek di daerah. Nah, itu kan fatal. Fitian dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pandemi COVID-19 memaksa adanya perubahan sistem peradilan nasional di mana mekanisme peradilan diadakan secara daring. Ini menjadi tantangan bagi institusi peradilan negeri di wilayah daerah kepulauan dengan keterbatasan internet. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudy Masud, mengapresiasi badan peradilan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Utara yang dibangun di lingkungan terpadu, sehingga memudahkan koordinasi dalam penyelesaian masalah lintas institusi. Harapannya ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain. Rudy Masud mengungkapkan, Komisi 3 DPR RI akan memperjuangkan anggaran badan peradilan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus. Salah satunya adalah pengadilan tinggi militer. Ini laptopnya pun tidak ada. Ada hanya untuk barang pribadi, bukan merupakan inventaris negara. Yang kedua juga begitu juga dengan kendaraannya. Kendaraannya hanya ada ras. Tahun 2011, memang miris ya melihat luasnya Provinsi Sulawesi Utara ini. dengan 15 kabupaten-kota yang ada di dalamnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menambahkan, perlu ada evaluasi atas mekanisme sidang online yang dilaksanakan oleh badan peradilan, terutama di wilayah kepulauan. Mengingat akses internet yang belum merata, Nasir Jamil berharap mekanisme peradilan online tidak mempengaruhi keputusan hakim. Di satu sisi sih sebenarnya tidak ada masalah. Tapi karena ini pandemi, tidak semua daerah memiliki kapasitas terkait dengan ketersediaan internet. Nah itu yang harus diatasi dan itu yang akan kami evaluasi ke depan. Dari Menado, Sulawesi Utara, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Di antaranya datang dari Badan Angkaran TPR RI, usulkan TAK atau dana alokasi khusus untuk ketahanan pangan. Selanjutnya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Badan Angkaran TPR RI mengusulkan 40% dana alokasi khusus atau DAK fisik dalam transfer daerah dan dana desa atau TKDD dialokasikan untuk ketahanan pangan pada tahun 2022 hingga 2024. Ketua Banggar TPR RI, Said Abdullah, meminta kesepakatan bersama dengan pemerintah untuk mengubah komposisi belanja TKDD pada tahun 2022, yaitu sebesar 40% untuk ketahanan pangan. Langkah ini dinilai dapat meminimalisasi dana menganggur di daerah, sehingga diharapkan pada tahun 2025, Indonesia bisa mewujudkan suasembada pangan. Karena itu penting, itu menunjukkan kalau ketahanan pangan yang kita pilih, spending better kita akan kita ukur, sampai juga dana desa harus untuk ketahanan pangan. Sehingga nantinya kita itu punya kemampuan di 2025 bahwa kita sudah suasembada pangan. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPR RI, Robert Rowe, mengatakan pemerintah tidak boleh selamanya bergantung pada produk impor. Untuk itu perlu adanya penguatan di sektor TKDD, sehingga nantinya dana transfer ke daerah dapat meningkatkan ketahanan dan suasembada pangan nasional. Dana transfer daerah ini juga harus bisa meningkatkan ketahanan pangan kita agar kita tahu bahwa selama ini kita banyak sekali dalam bidang pangan dan sebagainya, ini kita terlalu jagung, impor, kedelai, impor, beras, impor. Bondan dan Ritwan, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai lembaga legislatif, penguatan kelembagaan DPR RI perlu diiringi penguatan unit pendukung lain agar tidak timpang dengan lembaga eksekutif. Dalam forum grup diskusen Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Set-Gen DPR RI di Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyoroti besarnya sumber daya yang dimiliki kementerian, sementara pada alat kelengkapan DPR RI yang bermitra kerja dengan lebih dari satu kementerian lembaga memiliki SDM yang terbatas. Untuk itu, sinergi antara unit-unit kerja di Set-Gen DPR RI dengan para tenaga ahli alat kelengkapan Dewan atau AKD harus terus dibangun sehingga mampu memberikan dukungan dan pelayanan prima pada anggota Dewan. Karena di parlemen-parlemen di luar, fungsi TA itu benar-benar sangat menentukan berbagai keputusan-keputusan. Karena penggodokan-penggodokan semua pemikiran itu ada di TA. Nah tentu kita sedang menyusun roadmap ke sana supaya ke depannya TA kita sendiri juga kita punya geregat yang kuat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menambahkan, data dan informasi atau hasil rapat tiap AKD akan diupayakan mudah diakses oleh seluruh supporting system di Set-Gen DPR RI. Hal itu akan direalisasikan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas seluruh staf pendukung di Set-Gen DPR RI dan tenaga ahli AKD. Untuk kerjasama pendidikan, untuk kapasitas pendidikan, tapi semua akan kembali pada kesiapan TA. Karena walaupun kita kerjasama dengan UI memberikan beasiswa kepada teman-teman, tetap harus bisa lolos tes. Nur Fuad dan Heria di TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Pertanian mengklaim stok jagung nasional sebanyak 2,3 juta ton cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini. Namun harga jagung di pasaran justru melambung tinggi sehingga konsumen mengakui kesulitan membeli jagung. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menyebut permasalahan ini dipicu oleh tata kelola jagung dan perbedaan basis data stok jagung antara kementerian dan lembaga. Hermanto meminta stakeholder terkait segera melakukan koordinasi guna mengatasi masalah ketersediaan dan harga jagung di pasaran, dengan tetap mengedepankan aspek kesejahteraan petani dan peternak. Tentu ada tata kelola jagung yang tidak beres. Nah kami minta supaya kementerian-kementerian yang terkait ini berkoordinasi, berkonsolidasi, menyelesaikan ini. Jadi ada 2 hal ini data, kemudian kebijakan untuk mengarahkan tata kelola jagung ini sesuai dengan bagaimana target-target kita untuk kesejahteraan petani dan peternak. Anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan menyatakan ketidakstabilan harga dan stok jagung bukan hanya membebani masyarakat konsumen, melainkan juga para peternak. Menurutnya impor bukanlah solusi konkret dalam kondisi ini, melainkan pemerintah harus melakukan koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk menangani ketidakstabilan harga dan pasokan jagung. Impor jagung itu perlu kalau tidak ada stok. Tapi kalau stok ada, ngapain mesti impor? Kecuali kalau memang harga jagung dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan harga impor yang akan masuk ini, perlu dilakukan dalam rangka mengimbangi kondisi harga dalam negeri. Darah Sia dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah, khususnya Kabupaten Banyumas, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong pencapaian serta implementasi target Sustainable Development Goals atau SDGs dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Melihat kondisi masih belum terhubungnya, rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan target SDGs. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma Rudana menegaskan, seluruh kegiatan pembangunan daerah di sektor ekonomi, pendidikan, dan pariwisata harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Putu menilai peran aktif generasi muda jadi faktor penting dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Tidak hanya secara nasional, tapi bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang terpenting, pemerintah daerah juga kita berharap betul-betul inline dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya juga bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana pembangunan ekonominya mengelibatkan masyarakat, bagaimana kepariwisataan juga masyarakat menjadi pelaku atau subyek. Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI, Fadlizon, mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat, agar terbentuk keselarsan antara pembangunan daerah dengan target SDGs. Kita juga memberikan semacam kesempatan terbuka untuk bekerjasama dan menjadi jembatan bagi diplomasi antar masyarakat, diplomasi perguruan tinggi di dalam negeri dengan yang di luar, termasuk juga pemerintah daerah dengan mungkin pemerintah daerah di negara-negara lain. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 mengapresiasi balai penelitian tanaman serela lia atau balit sereal milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balit Bank Tanah, Kementerian Pertanian dalam mengembangkan bibit unggul tanaman jagung, sorgum, gandum, dan serela lia. Ditemu dalam kunjungan reses ke Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini mengapresiasi balit sereal sebagai satu-satunya balai penelitian jagung yang ada di Indonesia. Bertempat di Sulawesi Selatan, Anggia melihat keberadaan balit sereal turut mendorong perkembangan penelitian pertanian khususnya di wilayah Indonesia Timur. Anggia menjelaskan kebutuhan jagung domestik Indonesia juga besar, sehingga inovasi Badan Penelitian sangat diputuhkan. Sebenarnya ini balai serealnya jagung, ini kan hanya satu-satunya di, terutama yang jagung ya, itu hanya satu-satunya di Indonesia. Dan ini keren banget, Indonesia kebutuhan jagungnya juga tinggi, dan produksi, produktivitasnya tinggi juga. Anggia mendorong balit bangtan dan Dijen Tanaman Pangan Kementan untuk memanfaatkan inovasi pertanian yang dihasilkan oleh balit sereal dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Hal ini guna memastikan penelitian dari balit sereal dapat terus berkembang dan tidak berhenti. Dorongan Komisi 4 untuk memanfaatkan semua inovasi yang dihasilkan oleh balit bang oleh Dijen Teknis itu sudah dilakukan, ada MOU-nya, dan itu sangat menarik sekali karena bisa terus berkembang gitu, tidak hanya punya penelitian terus berhenti. Itu menjadi indikator yang perkembangan baru. Dari Sulawesi Selatan, Afiyah, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai salah satu destinasi wisata yang telah mendunia, Komisi 9 DPR RI mendorong dibangunnya rumah sakit yang representatif menyokong para wisata di Raja Ampat. Pelayanan kesehatan yang memadai akan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan. Dalam kunjungan kerja reses ke Papua Barat, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro mengatakan, keberadaan rumah sakit yang memadai sangat penting untuk penanganan orang yang sakit atau mengalami kecelakaan kecil saat berwisata di Raja Ampat. Bagaimana masyarakat atau wisataan luar negeri bisa merasa aman ke Raja Ampat kalau mereka tidak memiliki rumah sakit yang representatif. Bisa jadi kalau ketika ada mereka diving, mereka bermain air, lalu ada kecelakaan kecil, kalau rumah sakitnya tidak representatif, tentu akan sulit. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro menambahkan, selain infrastruktur dan tersedianya fasilitas kesehatan, pariwisata Raja Ampat juga perlu didukung sumber daya manusia. Keberadaan balai latihan kerja atau BLK yang sudah ada harus dimaksimalkan untuk melatih kemampuan dan keterampilan masyarakat Raja Ampat. Masyarakat di Raja Ampat bagaimana mereka bisa meningkatkan sumber daya manusianya agar ketika ada yang ada pariwisatawan datang ke sini, mereka bisa oke untuk bisa melayani dengan skill yang kemampuan yang bagus, tentu akan lebih baik ke depannya. Sementara itu, Bupati Raja Ampat Abdul Faris berharap kunjungan Komisi 9 DPR RI ke Raja Ampat bisa menindaklanjuti usul pembangunan rumah sakit pertama yang akan dibangun di Raja Ampat bagian selatan. Dari Papua Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Dini Reski, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.